Intro Kembali lagi dalam MVB Indonesia Doing Good is Good for Business Di segmen ini kita hadirkan produsen chat terkembuka di Indonesia PT. Afia Afian Dan bersama saya saat ini telah hadir Deputi Marketing Direktur PT. Afia Afian Novi Kristiana Ibu Novi terima kasih sudah hadir bersama kami Afia Afian Tapi orang sangat mengenal Dengan produk dari Afian Kita tahu sebagai produsen chat tembok Seperti itu ada hal lain yang Ingin diasosiasikan saat orang Mendengar Afian, apa yang ingin Dari perusahaan sendiri Ingin wakilkan dari nama tersebut Untuk lebih dikenal oleh konsumen, mungkin ada hal Yang ingin diperkenalkan lebih dari itu Ya sebenarnya dikenal juga Dengan Afian Brands untuk saat ini Dan Afian Brands itu Adalah perusahaan lokal Asli Indonesia Dan justru di dunia cat dan Bahan bangunan ini tantangan terbesar Datang dari dunia global Jadi dimana sudah puluhan negara Yang ada di Indonesia Dan untuk itu Afian Brands Harus terus bergembang Untuk bersiap menghadapi tantangan Yang terus masuk tidak berhenti Ke pasar Indonesia Dan Afian Brands sendiri Sudah melakukan banyak persiapan Untuk menghadapi tantangan tersebut Dan kita yakin bahwa Kedepannya Afian Brands Akan menjadi produk lokal Bertaraf internasional Dan disegani di Indonesia Cita-cita dari Afian Brands sendiri Kita ingin menjadi produk lokal Kebanggaan warga negara Indonesia Jadi orang bangga pakai produk Indonesia Sendiri ya Untuk Afian Brands Dan kemudian Afian Brands sendiri Dalam 10 tahun terakhir ini Sudah banyak memiliki kemajuan Terutama dalam hal distribusi Saat ini kita sudah mempunyai 40 ribu toko yang tersebar Di seluruh Indonesia Dari Sabang sampai Merauke Dan kalau mengenai brand association Cukup banyak campaign-campaign Yang sudah dilakukan oleh Afian Brands Kalau ibu masih ingat dengan Produk no drop Yang terkenal dengan no bocor-bocor Kemudian ada Afitex Dengan tag lainnya Kebanggaan Kebanggaan Cat kebanggaan orang hebat Cat kebanggaan orang hebat Seperti itu Nah produk Indonesia Produk lokal Tapi harus hebat Dan harus mumpuni Untuk go internasional Apakah pangsa pasar Yang dituju oleh PT Afian Afian atau Afian Brands ini sendiri Dimana saja sebenarnya Selain memang produsen-produsen Atau distributor Dari lokal Dari Indonesia Yang menggunakannya Saat ini kita masih Mendistribusi Untuk di pasar Indonesia Oke Jadi kita ingin menjadi Produk lokal asli Indonesia Yang bertaraf internasional Dan menjadi kebanggaan Produk Kebanggaan produk lokal Untuk warga negara Indonesia Oke Dalam perjalanan Menuju go internasional Seperti itu Iya Oke Dan tadi Distributor ada Ada 60 cabang Ada 40 50 ribu Distributor Dan ini Informasi yang didapatkan juga Total produksi bisa sampai 150 juta kilogram Pertahun Seperti itu Iya kurang lebih Dan terus setiap tahun Kita mengalami peningkatan Otomatis Nah bagaimana Untuk menjaga kuantitas Dan kualitas Mengingat produksinya Sebegitu besar Sebegitu masif Seperti itu Dan distribusikan Hampir ke seluruh Indonesia Sebagai konsumen Untuk distribusi Kita memiliki 60 cabang Dan itu adalah Avian Brands sendiri Memiliki 60 cabang Kemudian kita juga Memiliki 40 ribu toko Yang tersebar Di seluruh Indonesia Selain itu Kita juga Untuk menjaga Customer service level Customer service level Untuk di produk kita Kita memiliki Akan kita luncurkan Di bulan Mei 2016 Melalui PT Tirta Kencana Tata Warna Yaitu perusahaan Distributor dari Avian Brands Itu kita meluncurkan Program Tirta Kencana Peduli Jadi Tirta Kencana Peduli Ini merupakan Salah satu program Bentuk customer service Dari Avian Brands Kepada seluruh peranggan Baik dari Sabang Sampai Merauke Mereka bisa Menyampaikan komplain Keluhan Atau hal apapun Yang dirasa Di sisi Avian Brands Masih bisa dilakukan Perbaikan Jadi pelanggan Dapat menyampaikan Keluhan atau komplain Mereka melalui Salesforce automation Gadget kita Ini langsung dilakukan Oleh konsumen Secara individu Tidak lewat Distributor yang menyampaikan Tidak Jadi secara individu Yang langsung bisa disampaikan Dan selain itu Kita juga dapat Memonitor Jangka waktu Penyelesaian komplain tersebut Jadi untuk menjaga Kepuasan pelanggan Avian Brands Berapa jangka waktu Yang ditawarkan Karena biasanya Pelanggan Konsumen adalah raja Konsumen biasanya Cerewet seperti itu Untuk mendapatkan Pelayanan yang terbaik Ada jaminan-jaminan Yang mungkin Membedakan Pelayanan terbaiknya Avian Dibanding produk yang lain Mungkin Jadi sistem ini adalah Sistem online Jadi Salesforce automation Ini adalah sistem online Dan komplain itu Dapat langsung masuk Ke kantor pusat kita Jadi mungkin Sekitar 2-3 hari kerja Itu sudah tertangani Komplainnya Pelayanan terbaik Apa lagi Yang akan dihadirkan Oleh PT Avian Atau Avian Brands Ini sekali lagi Dalam perjalanan Menuju konsumen Untuk global Untuk internasional Seperti itu Masih banyak program Yang belum Saat ini sedang digodok Tapi program Yang kita kencana peduli Ini akan kita Saat ini sudah Di uji coba Tapi bulan Mei 2016 Nanti kita akan Official launch Dan setelah itu Mungkin ada Infrastructure gadget IT yang lain Yang akan kita kembangkan Kebalik lagi Memanfaatkan teknologi gadget Karena itu yang lebih Dekat dengan Para konsumen Anda Selain itu Karena posisi Distribusi kita Demografis kita Yang sangat Kompleks ya Dari Sabang sampai Merauke Dan kita sekarang Sudah mencapai 40 ribu Dan mungkin ke depannya Bisa nambah Nah jadi kita harus Benar-benar Infrastructure-nya Harus kuat Oke baik Semoga kesiapan Menuju ke sana Segera dilakukan Dan direalisasi Karena Terima kasih Ibu Novi untuk kehadirannya Dan Pemirsa Sesaat lagi program MVB Indonesia Doing good is good for business Akan berlanjut Bersama anggota MVB Indonesia lainnya Nantikan sesaat lagi Kami akan segera kembali Kami akan segera kembali Kami akan segera kembali Selamat menikmati